Yo 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 welcome back teman-teman selamat datang kembali di baliday kes apa kabarnya kalian semua semoga teman-teman ya dalam kondisi yang sehat ya tidak kekurangan satu apapun oke teman-teman di video kali ini kita akan bersama-sama untuk mereview ya atau baliday kes akan mereview salah satu castingan produk dari matchbox teman-teman ya produknya ini teman-teman ya ini adalah produk dari matchbox edisi daripada moving part ya untuk castingan unit bmw i8 teman-teman ini saya dapatkan digantungan ya oke harganya kalau nggak salah sekitar Rp50.000 lah ya kurang lebih lah nggak sampai Rp60.000 yang sampai Oke teman-teman kita akan langsung review aja jadi seperti apa desain daripada produk ini karena menurut saya ini adalah salah satu item yang cukup istimewa ya yang diproduksi oleh matchbox teman-temannya di seri 70 tahun daripada matchbox Oke seperti apa kita langsung kita langsung aja bongkar ya saya ambil alat dulu wups tidak kebuka teman-teman ini kalau kita lihat dekatnya tuh pintunya tuh bagus ya bukaan itu enggak enggak seperti pintu biasa ya dia kayak mobil-mobil sport pada umumnya ya jadi bukanya tuh ke atas gitu kita langsung aja untuk membuka wede ini kita singkirin dulu ya wuih ini dia teman-teman keren ya keluarkan dulu wow 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 oke oke wuih cakep 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 mantap ini matchbox nih oke kita lihat dulu ya dari beberapa sisi teman-teman ya jadi ini posisi sebelah kiri ya ini posisi bagian depan di posisi bagian kanan teman-teman dan ini posisi bagian belakang wuih di keren ya bagian belakangnya cakep banget oke kita langsung review ini posisi sebelah kiri ya teman-teman ya kalau kita lihat di pada posisi di sebelah kiri itu dami lengkap ya termasuk cakepion dia ada dan ini adalah kendaraan jenis dua pintu teman-teman ya dan yang istimewa dari unit ini adalah seperti yang sudah kita lihat tadi bagian pintunya bisa terbuka dan terbukanya itu tidak seperti pintu-pintu kompensional lainnya untuk kendaraan ya dia terbuka seperti halnya mobil sport nah ngomong-ngomong tentang mobil sport teman-teman ya kalau satu castingan yang kita pegang kali ini ya BMW i8 pada unit aslinya itu dia menggunakan mesin atau model sistem penggeraknya itu plug-in hibrid teman-teman ya jadi dia menggunakan dua penggerak yaitu mesin bensin dan motoristrik ya tentunya menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 1500 cc dan berpenggerak roda belakang itu kerennya untuk unit aslinya ya dan tidak kalah kerennya juga daripada castingan yang kita pegang kali ini teman-teman ya cakep oke lanjut lagi kita review ya seperti yang kita bilang tadi kita taruh dulu deh kita sambil ini ngeri fokus dulu yes kalian kita mau detailnya ya kita lihat ya yes kalau dilihat dari sebelah kiri seperti tadi spion dia ada ya pintu dia juga ada dan ini bisa dibuka tapi pada bagian kaca-kacanya ini tertutup ya dan ininya lagi warnanya itu gelap ya kaca-kacanya jadi kita agak sulit mengakses atau melihat bagian dalam daripada kabin kecuali kalau kita buka kita coba buka bukanya sederhana ya teman-teman seperti ini nah bukanya seperti itu ya dan bagian interior juga berwarna hitam teman-teman jadi cukup gelap ya jadi cukup sulit juga kita melihat daripada posisi bagian daripada pengemudi ya nanti kita coba buka yang di sebelah kanannya oke kita lanjut lagi teman-teman kita buka aja pintunya nggak apa-apa ya untuk roda-roda teman-temannya untuk bagian kaki-kaki itu dia berbahan plastik ya berputar normal depan belakang banyak ini plastik dan tidak bersuspensi teman-teman ya oke kita lanjut lagi teman-teman kalau kita ke bagian buritan tidak banyak yang bisa kita ceritakan tapi lekuk-lekukannya itu keren banget teman-teman detil banget ya kalau dilihat di sini termasuk pada bagian ini ya kalau kita lihat lampu stopping bagian belakang itu ngintip ya harus apa aerodinamisnya dapat banget keren ya oke kalau kita lihat ke bagian bawah lagi teman-teman di bagian pintu ya sebelah kiri bagian bawahnya itu ada semacam dummy juga dia berwarna hitam ya ini berbahan plastik teman-teman ya oke kita lanjut lagi teman-teman ini kalau pelaknya ya itu palang lima ya plastik sip kita ke bagian depannya jadi ini bagian depan teman-teman ya kalau kita lihat dami dia lengkap ya mulai dari logo BMW ya yang ada di depan terus pada bagian grill dia berwarna hitam gelap ya dua-duanya kanan kiri termasuk di sini dami untuk lampu utama dia ada tapi ini dicat ya teman-teman oke tidak ada fog lamp di bawah terus pada bagian dudukan plat itu ada tulisan BMW 8 sesuai dengan nama daripada kendaraan ini yes kita lanjut ke atas pada bagian kap mesin nah ini yang saya bilang tadi teman-temannya selain berwarna dasar ungu ya warna yang lain menyertai daripada ini berwarna hitam teman-teman ini cukup bagus ya kalau saya lihat daripada posisi penempatannya cukup memberikan istilahnya kayak model hari apa aerodinamis itu dapat banget teman-teman ya oke digagah banget tindinya apalagi disini kalau mungkin mobil aslinya ini semacam saluran udara mungkin ya karena kan dia juga menggunakan mesin bensin ya walaupun juga dilengkapi dengan motor listrik oke kita naik ke atas lagi teman-teman di bagian kaca utama yaitu ada dummy wiper ya dia itu menyatu dengan kaca utama nah ini saya bilang tadi teman-teman kaca utamanya ini berwarna hitam gelap ya jadi cukup sulit juga kita melihat pada posisi bagian kabin ya karena dia gelap banget oke kita lanjut ya ke posisi bagian kiri kalau kita lihat posisi sebelah kiri dummy lengkap teman-temannya termasuk disini ada spion kita lihat yang berbeda pada posisi sebelah kiri itu dia semacam bukaan ya karena dia juga berbahan apa bertenaga mesin bensin berarti ini adalah tutup atau bukaan untuk bensinnya teman-teman ya pengisian BBMnya bahan bakarnya oke yang lain sama ya teman-temannya termasuk bagian roda-roda dia pelak palang lima ya berbahan plastik berputar normal dan tentunya tanpa suspensi dan pada sisi sebelah kiri ini pintu juga bisa dibuka ya seperti ini aja bukanya oke sama ya sip oke ini kalau dilihat dari dummy nya sekilas ya kalau sekilas saya lihat itu ini setir kiri teman-teman ya setirnya di sini teman-teman ya setir kiri dia oke sip ini pada batu yang sisi kanan ini adalah sisi bagian daripada penumpang konfigurasi kursinya itu dia ada berapa nih ya Oh dia ada dua aja dua ya dua kursi ya untuk konfigurasi tempat duduknya oke lanjut kita ke bagian belakang teman-teman keren banget kita coba dulu untuk mereviewnya untuk dummy lengkap ya termasuk di sini ada logo BMW ada i8 sudah itu lampu stopping kanan kiri lengkap dudukan plat juga di ada ya dengan tulisan BMW i8 sesuai dengan yang ada di depan lagi teman-teman ya sisanya sama ini cukup keren teman-teman ya posisi daripada buritannya keren banget penempatan daripada beberapa aksen ya seperti ini ada garis perwarna silver ya dengan paduan dua warna ya hitam dan ungu keren banget oke sip naik ke atas teman-teman ini tanpa wings ya dia menyatu aja dari buritan langsung turun wingsnya kalau bisa dikatakan enggak ada sini ya tipis kalau punya bilang oke ini kaca bagian belakang di atas dia juga gelap teman-teman ya tidak bisa kita lihat konfigurasi atau posisi dalamnya ada apa itu ya gelap oke lanjut kita ke bagian atas kalau dari atas seperti ini penampakannya teman-teman keren ya dalam posisi pintu terbuka ya teman-teman ya oke kalau kita posisi pintu tutup ya seperti ini sip oke di bagian atas kalau kita lihat ini ada beberapa ini ya aksesoris atau dummy ya kalau kita lihat di sini ini semacam sirip hue ya kalau kita kenal di Indonesia sirip hue ya seperti antena tapi dia menyerupai sirip hue oke terus yang dia kalau kita lihat dari bagian atas ini sebagian besar mendominasi berwarna hitam selain kacanya yang gelap juga di bagian atapnya ini hitam teman-teman ya Oke sip cakep ya kita ke bagian bawah Yes ini dia bagian bawah ya kalau kita lihat kita lihat di sini itu ada keterangan bm8 liu i8 2016 ya dengan kode MB matchbox 1144 produksi dari meet in Thailand copyright 2017 metal wih di keren ya tapi di bawah ini memang karena dia semi ya semi motor berpenggerak motor gitu maksudnya motor bensin dan bertenaga motor listrik jadi ya kayak gini bawahnya Oke sip Oke teman-teman review saya untuk kali ini edisi daripada matchbox ya untuk unit BMW i8 cukup sih kan dulu teman-teman ya jadi menurut saya ini adalah edisi daripada matchbox salah satu ya yang menurut saya cukup menarik kenapa menarik karena memang kendaraan ini pertama saya dapatkan digantungan hahaha ya karena emang saya pernah sempat cerita pada episode yang sebelumnya di sekitar tempat tinggal saya tuh untuk seri matchbox utama yang gantungan tuh lagi banjir-banjirnya teman-teman ya ya kemarin ketemu yang seri BMW ini yang langsung saya ambil aja teman-teman Oke yang berikutnya ya bagi kalian ya pecinta daripada BMW khususnya pecinta mobil Eropa ini wajib ya menjadi salah satu item koleksi apalagi kalau dari segi warna ini menarik banget teman-teman ya keren banget sumpah walaupun memang sih beberapa ininya ya seperti yang saya tadi sempat ceritakan ke teman-teman bukan pintu walaupun dia bisa dibuka gini tapi enggak 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 full full bukaan teman-teman ya full bukaannya enggak ya cuma segini doang gitu ya nggak tahu apakah mobil aslin juga seperti ini bukan pintunya tapi kalau menurut saya sih masih kurang Oke sip teman-teman ya jadi review saya kali ini untuk edisi matchbox BMW 8 cukup sekian dulu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir ya selalu dukung balidekes teman-teman karena tanpa dukungan balide kalian balidekes tuh enggak akan ada apa-apanya cara dukungnya adalah klik tanda lagi nih jempol ya oke terus klik juga subscribe nya ya jangan lupa dan terakhir adalah klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi update setiap balidekes mengupload video baru oke teman-teman Dua terbaik saya buat kalian selalu ya dalam lindungan Tuhan sehat dan yang terpenting adalah rejekinya dilancarkan oke teman-teman kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya tentunya dengan kestingan-kestingan yang lain ya yang lebih menarik oke teman-teman sampai jumpa terima kasih